Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan materinya kali ini kita akan membahas lesson 7 strip 5 yaitu mengenai interaksi dan enkapsulasi objek tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama memahami interaksi objek dalam detail yang lebih luas menggunakan pemodifikasi atau modifier private modifier untuk menentukan variable class memahami tujuan metode getter, memahami tujuan dari metode setter kita mulai dari yang pertama yaitu interaksi objek di bagian kedua section 2 itu sudah diperkenalkan ide interaksi objek tidak ada urutan yang ditetapkan untuk cara objek berinteraksi memang dalam OOP karena sifatnya objek oriented ya jadi tidak struktural jadi tidak ada urutan untuk cara objek berinteraksi itu tidak ada urutan yang ditetapkan materi ini akan membahas cara memprogram interaksi apa yang dimaksud dengan interaksi objek sebuah objek adalah alamat memori maksudnya referensi objek itu adalah alamat memori referensi mengarahkan satu objek ke objek lain referensi memungkinkan satu objek yang berinteraksi dengan objek lain objek berinteraksi dengan mengakses bidang objek lain memanggil metode objek lain jika metode utama memulai setiap objek metode utama berisi setiap referensi objek metode utama dapat mengakses setiap bidang dan metode objek contoh program disini ada anggap sebuah program yang memodelkan objek prisoner sel dan gut tahanan sel penjara itu dan penjaganya objek-objeknya ada tiga metode utama atau main methodnya yang mungkin bisa tampak seperti ini ada kelas present test kelas utama ada main string artnya kemudian ada pendeklarasi atau instansiasi sebuah objek dari kelas present, cell, dan gut masing-masing objeknya namanya P01, C01, dan G01 atau 01 new prisoner, new class, new class cell, new class gut objek reference disini ya referensi objek kemudian interaksinya bagaimana? ya seperti ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di web sebelumnya atau di materi sebelumnya cuma ini kita akan berdalam lagi ini yang dinamakan interaksi objek yaitu mengakses dari property-nya, mengakses metode-nya ini objek P01.name jadi property-nya atau attribute-nya atau field-nya itu diberi nama langsung dikasih value kemudian cell-nya namanya A1 dan penjaganya namanya bossman interaksi dari metode utama metode utama berisi semua referensi objek oleh karena itu metode utama mengontrol semua interaksi dalam sistem ini ini adalah metode utamanya yang akan mengontrol dari objek prisoner, tahanan objek P01, objek cell, C01, dan objek gut atau penjaga, G01 interaksi antara objek akan tetapi terkadang Anda menginginkan program tempat berbagai objek saling berinteraksi jadi antara objek itu saling berinteraksi tidak hanya dari masing-masing tadi metode utama ya untuk melakukannya objek diharuskan saling mengenal satu objek harus mengetahui referensi untuk objek yang lain jadi gambarannya seperti ini metode utama sudah punya kontrol sendiri untuk masing-masing objek kemudian antara objek satu dengan objek lain ada interaksinya misalnya prisoner dengan penjaga kemudian prisoner dengan cell selalu dengan penjaga selalu dengan tahanan juga ya sama saja bagaimana objek itu saling bisa mengenal satu dengan yang lain referensi objek harus dibagikan satu objek mungkin berisi objek lain sebagai sebuah field satu metode objek dapat menerima objek lain sebagai sebuah argumen contoh cara untuk mengeluarkan menjelaskan tahanan prisoner adalah dengan nomor dari cell penjara mereka ya jadi cara untuk menjelaskan prisoner ini berada di cell berada di mana atau keterangannya atau deskripsinya ya itu dengan cara nomor cellnya mereka dapat dikatakan bahwa cell cell penjara itu merupakan property objek prisoner atau property objek dari tahanan kelas prisoner atau kelas tahanan itu akan berisi field cell di exercise latihan 1 bagian 1 lanjutkan mengedit project present test versi program ini disediakan untuk Anda silahkan di download buat kelas cell yang menyertakan hal berikut ini string name cell kemudian bolehannya mengeluarkan apakah pintu terbuka konstruktor 2 argument yang mengatur kedua field tersebut modifikasi juga kelas prisoner agar kelas tersebut meliputi field cell mengatur field cell berdasarkan parameter konstruktor menjadak nama cell sebagai bagian dari metode display dilatihkan 1 part 2 bagian kedua tulis metode open door dalam kelas prisoner akses dan modifikasi field yang sesuai dalam objek cell sehingga jika pintu ditutup bukalah pintu tersebut jika pintu terbuka tutuplah pintu tersebut cerita apakah pintu terbuka atau tertutup dari metode utama mulai objek cell dan prisoner panggil metode display prisoner 1 kali sekali maksudnya panggil metode open door di sini ada semacam permasalahan penjaga pantai penjaga bukan penjaga penjaga itu panik program ini memungkinkan prisoner atau tahanan itu mengakses pintu cell mereka kalau seperti ini interaksinya berarti tahanan berinteraksi dengan cell nah ini berbahaya akan panik nanti penjaganya dengan mempertimbangkan rencana buba nama tahanannya itu untuk membalas dendam jenis interaksi ini seharusnya tidak diizinkan yang seperti ini jadi harus ada beberapa interaksi yang memang tidak boleh diberikan antara objek satu dengan objek yang lain kemungkinan interaksi objek yang bisa terjadi pertimbangkan objek mana yang harus saling mengenal beberapa objek tidak perlu memodifikasi field objek lain cobalah meminimalkan pengetahuan mereka tentang satu sama lain hal ini menjaga hasil yang tidak diinginkan dan membuat kode jadi tidak terlalu rumit pertimbangkan arah mana yang mungkin terjadi interaksi dan objek mana yang harus merupakan property satu sama lain apakah prisoner harus memiliki property cell apakah cell harus memiliki property personer atau seharusnya tidak saling mengenal pikiran juga tentang cara mendistribusikan behavior atau perilaku cell dirancang untuk dibuka dan ditutup seseorang harus memiliki akses untuk melakukan interaksi ini prisoner tidak boleh memiliki perilaku ini pastinya ya tahanan tidak boleh memiliki akses untuk menjalankan interaksi ke cell yang bisa membuka dan menutup dengan sesuai keinginan tahanan yang pasti penjaga gut ini harus memiliki perilaku ini harus punya metode atau perilaku untuk bisa open dan close dari cell tersebut dengan menentukan cara mendistribusikan perilaku atau metode dari behavior antara objek merupakan tantangan penting dalam program berorientasi objek tetapi jangan khawatir anda pasti saya yakin sudah berpengalaman mengenai ini sasaran utama dari java puzzle ball yang kemarin itu adalah membuat situasi dengan pemain perlu memikirkan dengan sesama tentang mendistribusikan berlaku antara beberapa jenis objek berikutnya kita perkenalkan engkapsulasi terkadang objek harus saling mengenal engkapsulasi ini akan memberikan teknik untuk membatasi visibilitas satu kelas terhadap kelas lain anda dapat membatasi field dan metode mana yang dapat dilihat oleh kelas lain metode khusus dapat ditulis untuk memutuskan bagaimana data harus diakses dan diubah akses dan visibilitas kelas itu harus sedapat mungkin dibatasi tidak bebas akses modifier atau pengumbang akses kata kunci public ini merupakan salah satu dari beberapa akses modifier mungkin kalau saya pernah lihat contoh public public string name public is open public ini adalah akses modifier akses modifier ini akan membatasi visibilitas field dan metode diantara kelas tersebut jadi bisa membatasi fieldnya public ini berarti public keseluruhan atau membatasi metode ya ini ya public shell ini metode ini ya bawahnya atau metode yang dijalankan pertama kali namanya constructor detail dari akses modifier kita lihat kalau public itu terlihat ke setiap kelas ini paling tidak aman sebenarnya metode ini biasanya bersifat public metode biasanya memang bersifat public supaya bisa dilakukan oleh beberapa objek dari keluar kelas tersebut package ini ya package terlihat oleh package saat ini tidak ada kata kunci untuk tingkat akses ini memang ya untuk private itu hanya terlihat untuk kelas saat ini ini paling aman dan field itu umumnya memang harus private supaya tidak bisa diubah-ubah dari kelas lain latihan kedua lanjutkan mengedit project present test modifikasi kelas cell ubah fieldnya ke private simpan kemudian dijalankan ya apakah netbeen memiliki keluhan apa saja keluhannya dimana keluhan tersebut terjadi efek data pribadi atau efek private data ya maksudnya field yang private 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 berikut ini tidak dapat diakses di luar kelas cell private field ini yaitu is open dan name kita lihat yang sebelumnya is open dan name apakah seperti itu is open sudah ada contoh codingnya oh belum nanti kita lihat contoh codingnya di sebelum sedahnya bahkan metode utama tidak dapat mengakses data ini karena private bahkan metode utama ini sangat bagus jika prisoner memang tidak dapat membuka pintu cell mereka dan sangat buruk jika prisoner atau tahanan tidak tahu nama cell nya mereka topik berikutnya akan membahas cara mengatasi masalah ini berikutnya memperkenalkan metode getter jika field tidak dapat diakses field tersebut tidak dapat dibaca dan dimodifikasi pastinya ya namun anda dalam banyak kasus sebaiknya satu kelas tidaknya memiliki nilai field kelas lain tahanan atau prisoner harus mengetahui setidaknya nama cell mereka ini mengharuskan prisoner atau tahanan membaca nilai bidang nilai field ya namenya mereka ya membaca nilai dari field nama cell nya metode getter ini menyediakan solusinya ya bagaimana supaya satu kelas ya satu satu kelas maksudnya setidaknya mengetahui nilai field kelas lain dengan metode getter metode getter getter juga disebut asesor getter bersifat public getter biasanya tidak menerima argumen getter menghasilkan nilai variable tertentu dan sebagian besar variable private memperlukan metode getter ini public class cell kemudian ada public string get name ini adalah sebenarnya getter ya ya metode yang getter getter name nanti akan dikembalikan namenya dan ini get is open ini tadi constructor ya button is open juga bisa langsung seperti ini juga boleh memperkenakan setter sekarang metode setter dalam kasus lain sebaiknya satu kelas memodifikasi field kelas lain namun kalau tadi hanya melihat ya melihat ya melihat field lain melihat atau membaca nilai field lain kalau ini mengubah ini mengubah dan tindakan ini harusnya dilakukan dengan sangat aman sekali contoh penjaga atau get harus dapat membuka pintu tetapi personal tidak saldo rekening bank tidak boleh turun di bawah 0 metode setter menyediakan solusinya kita lihat metode setter itu biasa disebut juga mutator bersifat public tidak menerima argumen dan termasuk metode jenis white white type method kemudian ini seperti biasa set name name ini adalah method yang nanti akan mengirim namanya kemudian set is open boolean is open open yang tadi ya berhasil tidak ini terbuka atau tidak ini ya this is open in the sense setter berhati-hatilah pada saat nulis setter seperti yang ditampilkan pada selesai sebelumnya listener akan memiliki akses ke pintu mereka terkadang dibutuhkan pemikiran untuk mendesain metode setter pintu keamanan atau pintu security itu dapat menimita kode keamanan atau perangkat lunak perbankan dapat meniksa apakah jumlah penarikan akan menyebabkan saldo kurang dari nol atau jika penilai penarikan negatif kelihatan ketiga bagian satu lanjutkan mengedit proyek present test modifikasi kelas sel sehingga getter adil untuk bidang name dan is open terdapat bidang kode pengaman pas digital private ini dimulai dari konstruktor dan tidak memiliki metode getter ada setter yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu dan melakukan hal berikut menerima kode pengaman sebagai argumen mencetak jika kode salah jika kode benar dan pintu ditutup bukalah pintu tersebut jika kode benar dan pintu tertutup tutup kode tersebut tetap ditutup pintu tersebut mencetak jika pintu dibuka atau ditutup di latihan ketiga bagian kedua modifikasi kelas personal sehingga sehingga ini ya metode display mencetak nama sel kemudian metode open door dihapus modifikasi metode utamanya sehingga sel dimulai dengan benar pelaksana tidak lagi mencoba membuka pintu sel ini akan memuji kemampuan kelas untuk membuka dan untuk pintu lanjutkan dari pengembangan peringkat lunak ini ya develop di software saat ini metode utama menguji kemampuan pintu sel untuk membuka dan menutup berdasarkan kode keamanan pengujian menunggungan kita mengonfirmasi bahwa fitur ini ditutupkan dengan benar jika fitur tidak berfungsi maka fitur tersebut harus diperbaiki jika fitur berfungsi fitur ini dapat dengan mudah disertakan sebagai bagian dari fitur lain langkah berikutnya yang mungkin dilakukan adalah mengembangkan kelas guard dengan metode untuk memasukkan kode keamanan pada akhirnya guard bukan metode utama yang akan bertanggung jawab untuk memasukkan kode keamanan peran dari main method atau metode utama beberapa program digerakkan oleh objek fisik beberapa program digerakkan oleh tombol dalam pelajaran lesson ini metode utama akan membuat model tindakan yang menggerakkan program memanggil bab buba dot open door akan membuat model person yang coba membuka fitur sel mereka memanggil sel A1 titik set is open 1234 akan membuat model orang yang memasukkan kode keamanan di latihan keempat lanjutkan mengedit project present tes encapsulasi kelas personer buat field private kemudian memberikan getter dan setter untuk bidang atau fieldnya atau setiap fieldnya latihan tersebut tidak menyenangkan apakah latihan 4 memeluhkan dan membuat anda mengeluh beberapa programmer lebih suka mengencapsulasi fieldnya sendiri programmer lain lebih memilih netbin untuk mengejarkan pekerjaan mereka terdapat shortcut netbin dapat mengencapsulasi field untuk anda sekarang trik dari encapsulasi netbin soal bidang yang ingin anda encapsulasi ya pembungkusan klik kanan dan refactor encapsulate field sesuaikan pengaturan sesuai dengan keinginan anda klik refactor setingnya ini direkomendasikan seperti ini insert point default kemudian sort by getter and setter java doc non field possibility private accessor visibility public kemudian refactor rangkuman dari encapsulasi ini encapsulasi menawarkan teknik untuk membatasi visibilitas kelas access dan visibilitas kelas harus dapat mungkin dibatasi sebagian besar field harus bersifat private memberikan metode getter untuk menghasilkan nilai field berikan metode setter untuk memodifikasi field dengan aman rangkumannya dalam materi ini anda seharusnya sudah belajar cara memahami interaksi objek dalam detail yang lebih luas menggunakan pemodifikasi atau access modifier atau private modifier untuk menentukan variable class memahami tujuan metode getter memahami tujuan dari setter baik terima kasih mungkin hanya ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih wabahul muwafiq ila komitor salam wabahul